Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang sistem gerak pada manusia Nah seperti biasa sebelum dibahas soalnya Disiapkan alat tulis, kemudian setiap soal muncul di pause videonya Kemudian coba jawab sendiri baru dilanjut lagi untuk cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Perhatikan gambar persendian berikut Bagian yang berperan dalam menggerakkan persendian X adalah Nah sendi X itu ada disini Kalau kita perhatikan ini adalah gambar tangan Ini adalah gambar tangan Nah disini ada tulang-langan atas dan tulang-langan bawah Ada tulang hasta dan pengumpil Nah di antara dua tulang ini, lengan atas dan lengan bawah Ini ada sendi yang namanya itu sendi engsel Nah di engsel ini dia bergeraknya satu arah Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah si tulang lengan bawah Jadi yang menggerakkan adalah tulang B bergeraknya ke satu arah terhadap yang tulang A atau tulang lengan atas Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A Soal berikutnya Jadi sendi yang dibentuk oleh kedua tulang pada gambar berikut Akan menunjukkan gerakan Nah disini ada tulang gelang panggul dan juga tulang paha Nah di antara tulang gelang panggul dan tulang paha berarti ini di kaki ya Disini ada sendi yang namanya itu sendi peluru Nah kalau dia sendi peluru Sendi peluru itu sama seperti yang ada di bahu Sendi yang ada di bahu Yang antara bahu dengan tulang lengan atas Nah itu sendi yang bergerak ke segala arah Jadi dia itu bisa bergerak ke semua arah Tanpa dibatasi Jadi namanya gambar yang ini Sendi ini akan menunjukkan gerakan bebas Karena gerakannya ke segala arah Jadi jawabannya yang D Berikutnya Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan bergerak menuju lambung Otot yang bekerja pada kerongkongan tersebut adalah Nah disini otot itu kan ada tiga ya Otot polos, otot lurik, dan otot jantung Kalau untuk otot jantung sudah pasti dia adanya di jantung Otot lurik itu disebut juga otot rangka Karena dia otot rangka Jadi dia itu adanya di tulang-tulang Dan gerakan otot lurik itu sadar Jadi kalau otot lurik karena dia menggerakan rangka Dia gerakannya sadar Alias kita tahu Kalau misalnya kita mau bergerak Kita sadar ototnya itu digerakan gitu loh Jadi kalau otot lurik itu untuk yang gerakannya sadar Kalau misalnya kita menelan di kerongkongan Mungkin pas kita menelan kita sadar Tetapi selanjutnya dari kerongkongan menuju ke lambung Kita itu gak sadar Nah berarti itu namanya otot polos yang bekerja Sekarang tinggal kita tentukan aja Otot polos ini bekerjanya dengan cara apa Otot polos untuk di kerongkongan Untuk mengirimkan makanan dari mulut menuju ke lambung Karena disini menuju ke lambung kan ya Dari mulut menuju ke lambung melalui kerongkongan itu Mengalami gerak peristaltik Dimana gerak ini adalah gerak kontraksi dan juga relaksasi Yang mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung Dan gerakannya tak sadar Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C Soal berikutnya Perhatikan gambar gerakan dalam olahraga bulu tangkis berikut Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan memukul bola atau shot rokok Jenis sendi yang terlibat adalah Nah disini yang diminta hanya tangan ya Ketika mengayunkan tangan memukul bola Nah kalau kita perhatikan Kalau tangan itu berarti yang bekerja sendi yang ada disini Nah kan di tangan aja nih ya Sendi yang ada disini Di lengan atas dengan bahu Lalu antara lengan atas dan lengan bawah Dan juga di tangan ya Nah sendinya apa aja Kalau misalnya dia di lengan atas Itu adalah sendi peluru Berarti ini benar Ini juga Oh ya Kemudian yang ada di jari Itu sendi pelana Yang menggerakkan raketnya ini Lalu disini Disiku Di antara lengan atas dan lengan bawah Ada engsel Kita cek yang tiga jawaban itu ada Jadi ada sendi peluru Maaf sendi peluru Kemudian sendi engsel Dan juga sendi pelana Dicek jawaban yang mencakup tiga itu Ini benar Ini benar Tapi sendi putar salah Sendi geser salah Sendi pelana benar Engsel juga benar Ini juga salah Karena disini salah Lalu peluru Engsel Pelana Jadi jawabannya Yang C Tapi kita cek dulu Yang D Ini pelana Ini putarnya salah Jadi disini salah Disini benar Engsel Berarti jawabannya Yang paling tepat adalah Yang C Seperti itu Jadi itu dia Soal-soal Tentang Soal-soal IPA Tentang Sistem gerak Pada manusia Semoga ilmu kita bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton